Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihaya Dia menceritakan sebuah kejadian di Roy Di daerah Roy ini Wallahu'alam daerah Iran Zana mungkin yang sudah dekat ke arah Rusia Dia cerita Ada seorang wanita yang datang ke Hakim Dia melaporkan suaminya ini tidak bayar maharnya Maharnya 500 dinar Berapa itu 500 dinar? Anda kasih hadiah Kita ini supaya kalau dengar dinar dirham itu paham paling tidak Karena Antun kalau baca sejarah gak ada tuh rupiah Gak ada bayar pakai dolar Yang ada dinar Berapa tuh 500 dinar? Fadol 5 miliar? Masya Allah Bukan emas itu Berapa gram emas? 6 Fadol 2,5 gram emas Masya Allah 2,5 gram emas Mana-mana sebelah sana Iya Masya Allah Antun menyontek di mana tuh? Nah 1 gram berapa gram? 1 gram berapa gram? Anak kayaknya harus minum kalau udah kayak gini Nah 1 dinar berapa gram? 4 1 per 4 ya Gram Berarti ya tadi disebutkan 400 Eh 2,125 gram Maharnya aja mah Berarti 2 kilo emas Maharnya Si suami gak bayar Kan mahar itu boleh ditunda Pokok disebutkan maharnya sekian Ntar bayarnya tahun depan Si suami gak mau bayar Akhirnya Datang ke hakim Dia minta Bahwasannya suaminya harus bayar Kata dia Suaminya datang Kata dia Enggak Enggak Dan aku punya utang 500 Dinar sama dia Kata dia Lalu si wanita ini Datang dengan bukti Dan saksi Tinggal si hakim ngomong Sekarang kita kepengen tau Kok ini bener enggak istrinya dia? Karena pake cadar Wanita tuh pake cadar Coba kau buka Cadarmu itu Sampai kita yakin Kalo kau memang istrinya dia Ketika mereka maksa Apa kata suaminya La tafalu Jangan kalian lakukan Dia bener Dia bener Anak punya utang 500 Dinar Tapi jangan kalian Buka wajah dia Ketika istrinya Dengar suaminya Tidak rela Istrinya dibuka Wajahnya Padahal Kalo dia buka Dia akan dapetkan 500 Dinar Tapi lewat Hakim yang menentukan Karena sudah ada saksi Tapi si suaminya Dia bener memang Memiliki 500 Dinar Aku akan bayar Kata dia Apa kata istrinya Ketika tau suaminya Menghargai dia Suaminya tidak Ridho Wajahnya dilihat Oleh hakim Apa kata Istrinya Aku halalkan Bagi dia 500 Dinar Itu Di dunia Dan di akhirat Subhanallah Karena Punya kecemburuan Suaminya Betul dia Mungkin ribut Sama istrinya Istrinya Nuntut 500 Dinar Dan itu Hak dia Tapi kalau Untuk wajah Istrinya dilihat Enggak Anak gak mau Apa kata Hakimnya Ketika mendengar Itu Ini Kayak gini Ditulis Di bab Tentang Akhlak-akhlak Yang mulia Kecemburuan Seorang suami Kepada istrinya Ingat Kisah Wa Mu'tasimah Ini Kisah Banyak Diruetkan Dalam kitab-kitab Yang banyak Sekali Di antara Kisah Bahwasanya Ada seorang Syarifah Dikatakan Dia masih ada Keturunan Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia ditawan Oleh orang-orang Romawi Dia digodain Di sana Ada yang cerita Di pasar ini Ketika dia digodain Semua orang Romawi Wanita ini Mengatakan Wa Mu'tasimah Kata dia Kemana Mu'tasim Kata dia Kholifahnya Pada waktu itu Mu'tasim Yang Godain Ini perempuan Kemana Mu'tasim Tidak bakal dengar Engkau Salah satu Orang Muslim Disitu Berangkat Menuju ke Bagdad Menyampaikan Bahwasanya Ada seorang Wanita Muslimah Satu Seorang Wanita Muslimah Disana Yang Dia Mengadu Mengatakan Wah Mu'tasimah Kata orang-orang Romawi Tidak bakal Ada Mu'tasim Mu'tasim Disebutkan Pada waktu itu Sedang istirahat Ketika Dia dengar Seperti itu Mu'tasim Lalu Mengatakan Lebayki Lebayki Aku datang Digerakkan Umat Islam Itu Jamaah Untuk Menaklukkan Amuria Sampai Enam bulan Itu Nunggu Penaklukkan Amuria Demi Untuk Menyelamatkan Wanita Imro Bagaimana Kecemburuan Umat Islam Antu Pernah Tidak Cemburu Ketika Mendengarkan Saudara-saudari Kita Di Perkosa Di Syams Di Suriasan Oleh Tentara Tentara Bashar Asad Pernah Terasa Cemburu Dengan Mereka Oleh Jama Sekali-kali Kalau Antum Sudah Sibuk Dengan Dunia Antum Cari Di Youtube Sana Saudara-saudara Kita Yang Jadi Korbannya Bashar Asad Wallah Kadangkala Sudah Mati Yang Namanya Kecemburuan Kita Terhadap Wanita Muslim Nomor